Dalam beberapa tahun terakhir, klub-klub Italia memang tengah mengalami paceklik trofi di panggung elit Eropa. Namun perlu diketahui, jika klub-klub Liga Italia pernah merajai Eropa dalam 2 dekade lalu. Selain AC Milan yang memegang 7 gelar Liga Champions panjang sejarah, tercatat ada 12 trofi Liga Champions dan 9 trofi piala Eropa yang diraih oleh klub-klub seri A sejauh ini. Sayangnya, dalam 1 dekade terakhir, klub-klub seri A seperti Juventus, AC Milan, Inter hingga Napoli kesulitan dalam menjuarai kompetisi Eropa. Namun di musim 2021-2022 kemarin, klub ibu kota AS Roma akhirnya berhasil memecah rekor buruk klub Italia dengan menjuarai kompetisi baru UFA Conference League. Termasuk AS Roma, berikut adalah daftar 5 klub Italia terakhir yang menjuarai kompetisi Eropa. Parma Parma Calcio saat ini memang hanya mentas di kasta kedua Liga Italia dan dianggap sebagai klub mediocre. Namun, klub yang diperkuat keeper legendaris Gianluigi Buffon itu ternyata pernah berjaya di era 1990-an hingga 2000-an. Selain menjuarai Coppa Italia sebanyak 3 kali, Parma juga berhasil meraih kejayaan di level Eropa saat menjuarai piala UFA 1998-1999. Saat itu, Parma yang diperkuat Hernan Crespo sukses menjadi juara setelah mengalahkan Olympique Marseille 3-0 di partai final. Itu merupakan trofi piala UFA ke-2 bagi Parma setelah pertama kali juara pada musim 1994-1995. Sayangnya, prestasi Parma mulai anjlok setelah mereka mengalami masalah keuangan hingga bangkrut pada 2015. Lazio Selain Parma, klub legendaris Italia lainnya yang pernah berjaya di era tahun 1990-an adalah tim elang ibu kota Lazio. Selain meraih 7 gelar piala Italia dalam sejarah klub, Lazio juga berhasil meraih trofi bergengsi piala winners di musim 1998-1999. Bagi Lazio, itu adalah trofi Eropa pertama sepanjang sejarah mereka sekaligus menjadi edisi terakhir di ajang piala winners. Saat itu, Lazio yang diperkuat oleh Christian Fieri berhasil menang atas Mallorca dengan skor 2-1. Selanjutnya, pemenang piala winners saat itu juga berhak tampil di ajang piala Super UFA melawan juara Liga Champions. Hasilnya, Lazio sukses memenangi piala Super UFA 1999-1999, usai mengalahkan Manchester United dengan skor 2-1. AC Milan Juara Serie A Italia musim ini, AC Milan merupakan klub tersukses asal Italia di level kompetisi Eropa. Rossoneri tercatat menjadi klub dengan gelar Liga Champions terbanyak kedua dengan 7 trofi. Namun, kejayaan AC Milan telah berlangsung cukup lama. Terakhir kali AC Milan menjuarai Liga Champions Eropa adalah di musim 2006-2007 saat mereka mengalahkan Liverpool. Diperkuat pemain-pemain terbaiknya seperti Riccardo Kaká hingga Filippo Inzaghi, Milan saat itu berhasil mengalahkan Dredz dengan skor 2-1. Kini, kekuatan AC Milan akan kembali di uji di ajang Liga Champions musim 2022-2023 setelah mereka lolos sebagai juara Liga Italia. Inter Milan Setelah AC Milan, tim asal Italia terakhir yang berhasil menjuarai Liga Champions adalah Inter Milan. Klub berjuluk Nerazzurri itu berhasil meraih gelar Liga Champions Eropa di musim 2009-2010. Tak hanya itu, Inter yang saat itu dilatih oleh Jose Mourinho dan diperkuat pemain-pemain andalan seperti Diego Militao hingga Javier Zanetti, berhasil meraih treble winner dengan mengawinkan gelar seri A dan Coppa Italia di musim yang sama. Sayangnya, setelah itu pencapaian Inter di Liga Champions tak pernah lebih dari perempat final. Pada musim 2021-2022, Inter juga terhenti di babak 16 besar. Inter sebenarnya sempat melangkah ke final Eropa League musim 2019-2020, akan tetapi gagal juara karena dikalahkan Sevilla. AS Roma AS Roma menjadi klub Italia terbaru yang berhasil menjuarai kompetisi Eropa terbaru UFA Conference League. Jose Mourinho lagi-lagi menjadi aktor keberhasilan tim Italia meraih gelar kasta ketiga turnamen antar klub Eropa tersebut. Meski hanya turnamen Eropa kasta ketiga, trofi tersebut tetap berharga bagi Roma, karena merupakan trofi Eropa pertama mereka sejak trofi Piala Fair 1960-1961. Terima kasih telah menonton!